Intro Bro, pukul berapa sekarang? Apa bro? Datang-datang minta dipukul Aku nanya, sekarang pukul berapa? Mana aku tahu harga pukulan, tanya pedagang sana Alah, buka dulu hecatmu Jam bro, jam Oh, 11.45 bro Dasar, bikin orang eskos ya aja Sobat bahasa, kata pukul menunjukkan waktu atau saat Sedangkan, kata jam bermakna masa atau jangka waktu Dan mengacu juga kepada alat peningkir waktu atau yang biasa kita sebut dengan arloji Jadi, jika bertanya atau bermaksud menanyakan waktu, gunakanlah kata pukul Nah, sementara itu, kata pukul sendiri memiliki beberapa makna Dalam KBBI, selain berarti saat yang menyatakan waktu Kukul juga berarti memukul, mengetuk, dan mengambil Nah, dalam istilah kebahasaan, kata atau perasa yang bermakna lebih dari satu disebut sebagai polisemi Contohnya kata kukul itu tadi Ada juga kata lain, misalnya bisa Yang bermakna dapat Dan bisa juga bermakna racun Semoga, dengan penjelasan ini Sobat bahasa bisa menerapkan penggunaan kata yang tepat dalam percakapan sehari Salam literasi Terima kasih telah menonton!